Jalan RS Fatmawati Raya, Cilandak Barat Pak Harudin mengatakan, sebanyak tujuh bangunan semi-permanen ditertibkan guna mengembalikan fungsi fasilitas umum seperti saluran air dan trotoar. Jadi kegiatan hari ini adalah kita ingin mengembalikan fungsi ya, fungsi daripada serana-peserana umum seperti trotoar. Di mana sebelumnya di lokasi ini berdiri bangunan liar ya, yang digunakan untuk warung ya. Kurang lebih ada tujuh bangunan ya, yang tadi kita sudah tertibkan dan kita secara terpadu melaksanakan kegiatan ini. Saat kita penembalian fungsi, kita juga memperbaiki serana yang rusak seperti saluran air yang sudah tidak jalan. Untuk ke lokasi ini memang sering terjadi pengaduan warga melalui CRM, di mana pengaduan itu rata-rata mengeluhkan tentang terkendalannya mereka menggunakan serana trotoar. Jadi mereka berjalan di asfal. Terima kasih telah menonton!